Assalamualaikum, halo guys, welcome to back my youtube channel, terima kasih sudah mengunjungi channel youtube rahasia natural Di video kali ini saya akan memberikan tips cara membuat kulit menjadi putih, bersih dan glowing hanya dengan menggunakan air beras Langsung simak aja videonya berikut ini Bahan yang kita butuhkan yaitu hanya beras Dan air Untuk cara membuatnya pastikan teman-teman tidak skip video berikut ini ya Masukkan 4 sendok makan beras ke dalam sebuah mangkuk bersih Lalu tambahkan setengah cup air mineral Aduk hingga merata sampai mendapatkan warna keruh dari air beras Lalu diamkan selama 3 jam Kemudian air beras dan berasnya dihancurkan bersamaan menggunakan alat blender sampai benar-benar halus ya teman-teman Setelah mendapatkan hasil blenderan yang halus, kemudian saring menggunakan penyaring seperti ini Jadi kalian harus memisahkan antara air dengan ampasnya ya teman-teman Nah jadi ampas tadi bisa digunakan sebagai scrub ataupun pengganti lulur Scrub ini bisa digunakan di kulit tubuh ataupun di kulit wajah loh teman-teman Manfaat dari scrub ini tuh banyak sekali Yaitu bisa digunakan sebagai pencerah kulit Menyehatkan kulit, mengangkat sel kulit mati Membuat kulit menjadi lebih bercahaya, berkilau dan glowing Dan juga mengatasi bintik-bintik hitam di wajah Dan scrub ini bisa bertahan di dalam kulkas selama 2 minggu loh teman-teman Sedangkan untuk air beras yang sudah disaring ini Akan kita buat menjadi sebuah krim ataupun lotion ya teman-teman Jadi pastikan kalian tidak skip video berikut ini ya Rebus air yang sudah disaring tadi di dalam panci Kemudian masak dengan api kecil dan terus diaduk sampai merata ya teman-teman Jika sudah mendapatkan tekstur seperti lotion atau krim Kalian bisa matikan api dan pindahkan krim atau lotion ini ke dalam sebuah wadah bersih ya teman-teman Kemudian kalian bisa siapkan bahan-bahan berikut ini Seperti vitamin E, boleh merk lain Dan juga aloe vera gel Tambahkan 3 butir vitamin E ke dalam bubur lotion beras ini Kemudian tambahkan 2 sendok aloe vera gel Lalu aduk hingga merata ya teman-teman Nah jadi si bubur lotion ini sudah jadi dan kalian bisa gunakan ini di kulit wajah ataupun di kulit tubuh ya teman-teman Dan bubur lotion ini tahan di dalam fertilizer selama 2 minggu Nah manfaat dari bubur lotion ini banyak sekali Yang pertama dapat mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, melembabkan kulit, mengenyalkan kulit dan membuat kulit menjadi lebih glowing loh teman-teman Teman-teman sudah pasti tahu dong manfaat beras untuk kecantikan kulit Nah dan untuk cara menggunakannya Menggunakannya pertama-tama scrub kulit secara merata Kemudian bilas menggunakan air mengalir Lalu kemudian kalian bisa oleskan lotion air beras ke kulit kalian Diamkan selama 30 menit lalu kemudian bilas lagi menggunakan air mengalir Dan kalian bisa lakukan cara ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya Oh iya teman-teman Untuk bahan ini tahan di dalam fertilizer selama 2 minggu Jadi pastikan kalian menghabiskannya dalam waktu 2 minggu ya Oke teman-teman sampai sini aja dulu tips kalian dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya Berikan kritik dan salam di kolom komentar ya Assalamualaikum